We will win in the end We will win Selamat datang di channel Educam Ganesa Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di teori asal-usul kehidupan Oke, soal nomor 1 dari SPMB tahun 2001 Perhatikan pernyataan berikut 1 ekskresi, 2 transportasi, 3 reproduksi, 4 regulasi Sesuatu dianggap sebagai makhluk hidup apabila mampu melaksanakan kegiatan A. 1, 2, dan 3 benar B. 1, dan 3 benar C. 2, dan 4 benar D. 4 saja E. Semua jawaban benar Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E Jadi, ada 6 ciri-ciri makhluk hidup Yang kelima ada Iria bilita Adalah kemampuan untuk menanggapi rangsang Dan yang keenam ada reproduksi Yaitu kemampuan untuk memperbanyak diri untuk kelangsungan jenisnya Oke, ke soal nomor 2 Dari UMPTN tahun 2000 Louis Pasteur menumbangkan teori genetario spontanea Dengan memuaskan karena percobaannya yang menggunakan A. Potongan daging B. Kaldu ayam C. Tabung ditutup rapat D. Botol berbentuk leher angsa E. Tabung ditutup kain kasa Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D Jadi, Louis Pasteur berhasil menumbangkan teori genetario spontanea melalui percobaan botol berleher angsa Tujuan Pasteur menggunakan botol berleher angsa adalah Agar ada hubungan antara air kaldu ayam botol dengan udara luar Hasil percobaan ternyata menunjukkan bahwa air kaldu yang telah steril tetap jernih Sehingga air kaldu tetap steril Kesimpulannya, bahwa sekalipun ada gaya hidup Tetapi makhluk hidup tidak berasal dari benda mati Oke, soal nomor 3 dari UMPTN tahun 2001 Orang yang mengumumkan teori bahwa zat hidup yang pertama kali terjadi berasal dari reaksi kimia Antara metana, amonia, hidrogen, dan uap air adalah A. Harold Urey B. Stanley Miller C. Louis Pasteur D. Lazarus Palanzi E. E. Francesco Reddy Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A Jadi, ini adalah teori yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh biogenesis Yang pertama adalah Harold Urey Berpendapat bahwa zat hidup yang pertama terjadi berasal dari reaksi kimia metana atau CH4 Amonia atau NH3 Hidrogen atau H2 Dan uap air dengan bantuan sumber energi dari kilat dan sinar ultrafilolid Pendapat ini diuji oleh Stanley Miller Yang kedua ada Louis Pasteur Mengemukakan pendapat teori biogenesis Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga Yang ketiga Dalila Zaro Spalanzi Mengemukakan pendapat Omne Ofum Ex Vivo Yang keempat ada Francisco Reddy Berpendapat adanya kehidupan berasal dari telur Oke, soal nomor 4 dari SPMB tahun 2005 Pembentukan senyawa nitrogen secara alami di udara dari bahan dasar gas nitrogen Sesuai dengan teori asal-usul kehidupan yang dikemukakan oleh A. Stanley Miller B. Harold Urey C. A. I. Oparin D. Aristoteles E. Louis Pasteur Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B Jadi, teori evolusi kimia dikemukakan oleh Harold Urey dan didukung oleh Stanley Miller Teori Urey menyatakan bahwa Makhluk hidup yang pertama kali terbentuk adalah sejenis virus Virus tersebut berevolusi selama jutaan tahun dan menjadi makhluk hidup sekarang ini Lalu, virus tersebut berasal dari atmosfer yang kaya akan gas-gas metana Atau CH4 Amonia atau NH3 Hidrogen atau H2 Dan air atau H2O Oke, kita ke soal nomor 5 dari SPMB tahun 2006 Lazaro Spalanzi adalah ilmuwan pendukung teori abiogenesis yang dikemukakan Aristoteles Sebab, percobaan Lazaro Spalanzi membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E Jadi, penentang teori genetario spontanea atau abiogenesis dari Aristoteles adalah Lazaro Spalanzi Percobaan yang ia lakukan berusaha untuk membuktikan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya Oke, soal nomor 6 dari SPMB tahun 2007 Perhatikan pernyataan berikut Satu unsur yang paling banyak dibutuhkan makhluk hidup adalah O2 Dua, makhluk hidup di muka bumi pertama kali muncul di dasar laut Tiga, senyawa terbanyak di dalam tubuh makhluk hidup adalah air Keempat, asam amino dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup Percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa A. 1, 2, dan 3 benar B. 1, dan 3 benar C. 2, dan 4 benar D. 4 saja E. Semua jawaban benar Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D Jadi, Stanley Miller melakukan percobaan yang membuktikan bahwa asam amino dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup Stanley Miller menggunakan bahan-bahan CH4, NH3, H2, dan H2O untuk menghasilkan senyawa asam amino Oke, soal nomor tujuh dari soal tipikalis BMPTN Teori genetario spontanea mempunyai kesamaan dengan konsep A. Omni vivum B. Omni selula-selula C. Konsep biogenesis D. Konsep modern E. Konsep abiogenesis Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E Jadi, teori genetario spontanea atau makhluk hidup terbentuk secara spontan Sealiran dengan konsep abiogenesis Yaitu makhluk hidup dari benda mati Oke, soal nomor 8 dari soal tipikalis BMPTN Hipotesa Alexander Oparin menyatakan bahwa makhluk hidup pertama yang terbentuk di cekungan pantai bersifat A. Autotroph B. Heterotroph C. Phototroph D. Parasit murni E. Parasit obligat Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B Jadi, makhluk hidup pertama yang terbentuk di cekungan pantai versi Alexander Oparin adalah heterotroph Karena belum mampu menyusun makanannya sendiri Oke, soal nomor 9 dari soal tipikalis BMPTN Setiap makhluk hidup mempunyai kepekaan atau tanggap terhadap arah datangnya rangsang Hal ini berhubungan dengan A. Kepekaan daya iritabilitas B. Kepekaan daya mendengar C. Kepekaan struktur tubuhnya D. Kemampuan mengambil nutrisi E. Kemampuan beradaptasi Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A Jadi, setiap makhluk hidup itu mempunyai daya iritabilitas Yaitu mempunyai kepekaan atau tanggap terhadap arah datangnya rangsang Oke, soal nomor 10 dari soal tipikalis BMPTN Persamaan antara percobaan Louis Pasteur dengan Lazarus Palanzi adalah media yang digunakan Sebab kedua ilmuwan ini menggunakan air kaldu yang memungkinkan mikroorganisme bisa hidup Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat Jadi, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat Karena Louis Pasteur dan Lazarus Palanzi adalah tokoh bioginesis Oke, soal nomor 11 dari soal tipikalis BMPTN Berdasarkan teori Oparin, organisme fotosintetik merupakan organisme pertama kali yang muncul di planet bumi Sebab, organisme fotosintetik secara tidak langsung melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari Hubungan dan pernyataan di atas adalah Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataannya salah dan alasannya benar Di sini kenapa pernyataannya salah? Karena organisme yang pertama kali muncul versi Oparin adalah heterotroph Alasannya benar Karena klorofil pada tanaman berfungsi mengikat radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi kehidupan yang pekat terhadap radiasi sinar ultraviolet Oke, soal nomor 12 dari soal tipikal SBM PTN Dengan menggunakan sumber listrik bertegangan tinggi Stanley Miller berhasil membentuk asam amino dari campuran uap air, metana, amonia, dan hidrogen Sebab asam amino adalah satu-satunya bahan utama penyusun zat hidup Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasannya salah Jadi, asam amino, karbohidrat, protein, dan senyawaan organik lain merupakan komponen penting penyusun zat hidup dalam sel Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBM PTN Menurut pendapat para ahli, biosfer merupakan tempat asal kejadian makhluk hidup Sebab, unsur-unsur pembentuk portoplasma sel makhluk hidup yang penting adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataannya salah dan alasannya benar Pernyataannya salah karena biosfer adalah kehidupan yang sudah ada di atmosfer Alasannya benar, unsur CHO dan N merupakan unsur utama penyusun protoplasma sel hidup Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBM PTN Menurut Harold Urey, zat anorganik dapat berubah menjadi zat organik di dasar laut Sebab, menurut Harold Urey, atmosfer bumi purba tidak mengandung oksigen Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar Keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat B. Pernyataan benar, alasan benar Namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar E. Pernyataan dan alasan keduanya salah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasannya benar Jadi, pernyataannya salah, kenapa? Karena menurut Harold Urey, terbentuknya zat hidup pertama berasal dari reaksi kimia di atmosfer Dan alasannya benar Gas-gas purba berupa CH4, NH3, H2, dan H2O Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBM PTN Perhatikan pernyataan berikut 1 asam amino, 2 adenin, 3 gula sederhana, 4 ATP Pada eksperimen Miller, tabung percobaan yang diisi gas hidrogen, metana, amonia, dan uap air Bila diberi aliran listrik akan membentuk A. 1, 2, dan 3 benar B. 1, dan 3 benar C. 2, dan 4 benar D. 4 saja E. Semua jawaban benar Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A Jadi, zat hidup yang terbentuk dari hasil eksperimen Miller adalah asam amino atau asam nukleat Yang mengandung gula deoksiribose dan basa adenin, purin, timin, dan sitosin Oke, sekian pembahasan soal SBM PTN Biologi Di bab teori asal-usul kehidupan Jangan lupa subscribe, komen, dan like Jika video ini bermanfaat Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya